dunia peternakan fermentasi tak luput dari produk probiotik salah satunya yang sering teman-teman lihat yaitu saya pakai probiotik windproof namun pada kali ini saya akan berbagi pengalaman sedikit tentang probiotik baru yang saya pakai yaitu probiotik bio em plus sama-sama untuk kapasitas 1 ton per kilo atau per liter dan didesain khusus untuk ruminansia dan sinkron dengan bakteri alamnya yang ada di rumen atau perut ternak nanti seperti apa kandungan di dalam probiotik bio em plus ini yang pertama saya baca di dalam probiotik bio em plus ini ada lima jenis bakteri dan satu jenis bakterinya itu dosisnya 10 pangkat 9 ini untuk kemasan bubuk 1 kilo untuk kapasitas 1 ton dan ini untuk yang cair jadi satu liter untuk kapasitas 1 ton juga namun untuk probiotik em plus ini bakterinya dimatikan jadi biar aman ketika nanti itu dipakai jadi ketika kita mau pakai nantinya kita bisa hidupkan pakai bioaktifator ini jadi sebelum kita pakai kapasitas 1 ton kita aktifkan dulu dengan bioaktifator ini 1 atau 2 jam baru nanti kita pakai untuk tambahan fermentasi bahan baku pakan sedangkan untuk probiotik windproof sendiri itu ada 7 jenis bakteri dan satu jenis bakterinya 10 pangkat 10 kapasitas juga sama-sama 1 ton dan untuk windproof ternak khususnya bubuk sama jadi 1 kilo juga untuk kapasitas 1 ton seperti video-video saya sebelumnya saya menggunakan probiotik windproof untuk kali ini saya juga akan mencoba pemakaian dengan probiotik em plus ini dengan hasil yang yang sama dan kualitas pastinya juga tak kalah bagusnya juga dengan probiotik yang saya pakai dulunya jadi Hai seorang peternak itu harus mampu membedakan atau mencari solusi lain dengan bahan baku khususnya pembuatan pakan fermentasi yang lebih efisien lagi pastinya untuk ternak hasil yang lebih bagus lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel berkah rojo koyofam di video kali ini saya akan buat pakan komplit fermentasi indukan laktasi khususnya atau bisa juga untuk penggemukan dengan probiotik bio em plus seperti apa nanti prosesnya dan seperti apa juga nanti pengaplikasiannya teman-teman bisa kita simak videonya sampai akhir bagaimana cara pengaplikasian untuk probiotik em plus ini tak kalah jauh juga cara untuk pengaplikasiannya seperti saya pada video-video sebelumnya yaitu dengan probiotik windproof entah itu bubuk ataupun cair untuk kali ini cara pemakaian probiotik em apa bio em plus ini jadi nanti seperti biasa ketika saya pakai bahan basah atau bahan hijauan nanti saya pakai yang bubuk misal bahannya kering saya pakai probiotik em plus dan untuk kebutuhan makro mikro ternaknya seperti biasa saya pakainya premik fed waste ini sebagai sumber makro mikro kebutuhan multimineral kebutuhan dan vitamin dasar A D dan E dan nanti untuk proses pembuatannya nanti temen-temen bisa simak videonya dari bahan baku apa yang saya pakai nanti temen-temen bisa tulis dan nanti bisa diaplikasikan di kandangnya temen-temen masing-masing untuk bahan baku yang saya pakai pada kesempatan kali ini atau di video ini dalam pembuatan apakan komplit fermentasi indukan laktasi atau penggemukan juga bisa yang pertama eh proses pencacahan bahan baku sumber serat 60% antara lain ada daun pisang ada rumput pakcong ada rumput rumput zanzibar ada rumput kolonjono atau biasa disebut rumput gajah ada rumput gamak umami jadi ada lima sumber serat untuk hijauan jadi totalnya 60 kilo terus ada sumber pakan penguat atau konsentrat saya pakainya 40% atau 40 kilo saya pada kali ini pakai konsentrat malindu 992 protein kasar atau PK 13% itu sebagai sumber pakan penguat atau pakan lengkapnya nantinya terus yang kedua sebagai bahan aktifnya saya pakai probiotik bio emplus ini karena kapasitas dalam pembuatan 100 kilo jadi saya cukup pakai 10 sendok makan atau 100 gram saja atau satu on mudahnya dan untuk bahan aktif sebagai kebutuhan makro mikro ternak saya nanti pakai bekatul ini ada 2 kilo cuma hanya sebagai media ini juga bisa teman-teman pakai konsentrat jadi untuk meratakannya atau pakai bekatul juga bisa atau kedua-duanya juga bisa jadi premiknya setengah kilo untuk probiotik emplusnya ini modelnya teman-teman jadi bubuknya halus seperti apa namanya eh premik fitwes jadi kalau pakai probiotik emplus ini tidak yang bubuk tidak perlu pakai bioaktifator jadi ini sudah aktif bakterinya jadi tinggal kita campur sama bahan baku lain jadi kita tinggal tuangkan sesuai kebutuhan misalnya kita dalam pembuatan pakan 100 kilo jadi cukup 10 sendok jadi untuk satu on jadi cukup nanti bahan 100 kilo setelah kedua bahan probiotik emplus tadi sama premik fitwes kita tuangkan di dalam satu ember ini kita campur nah tinggal nanti kita ratakan pada bahan baku sumber serat sama konsentrat yang nanti akan kita ratakan pada media terpal ataupun di lokasi teman-teman semuanya jadi kita campur secara merata biar nanti hasilnya juga lebih bagus lagi karena keberhasilan dalam pembuatan pakan komplit ini harus benar-benar rata sebisa mungkin minimal 80 syukur-syukur bisa 100% teman-teman untuk pencampurannya setelah proses pencampuran bahan baku bahan aktif probiotik emplus plus premik fitwes ini tercampur kita eh proses selanjutnya yaitu meratakan eh hijauan atau sumber serat yang sudah kita cacah seperti ini jadi kenapa saya potong kecil-kecil atau saya buat serabut biar nanti hasil dari pembuatan proses eh pakan komplit fermentasi nanti hasilnya lebih maksimal lagi jadi kita ratakan langkah selanjutnya setelah eh hijauan atau sumber serat kita ratakan sedemikian rupa tinggi rendahnya yaitu selangkah selanjutnya kita pemerataan konsentrat PK 13% standar SNI atau temen-temen bisa pakai produk lain eh apa merek bebas lah bisa pakai konsentrat khusus ruminansia kalau saya kali ini pakai konsentrat 992 Malindo khusus penggemukan sapi tapi saya pakai untuk penggemukan kambing atau bisa juga ini untuk pakan ini untuk sapi untuk domba dan lain-lain jadi sangat multifungsi sekali dan biaya juga rendah jadi kita taburkan seperti ini sampai merata setelah konsentrat kita ratakan secara merata di atas sumber hijauan atau sumber serat yang selanjutnya yang perlu dan wajib kita pakai atau kita ratakan juga yaitu probiotik eh yang saya pakai tadi yaitu probiotik BOM plus sama premik fat waste jadi yang sudah saya campur sama bekatul atau temen-temen juga bisa pakai konsentrat langsung juga yang kita pakai sebagai media untuk pemerataannya ketika kita kita sudah campur menjadi satu seperti ini kita ratakan secara merata biar nanti hasilnya juga lebih maksimal lagi dan pastinya keternak pun juga lebih oke pelan-pelan jangan keburu-buru yang penting rata setelah bahan-bahan yang kita pakai semuanya sudah tercampur secara merata yang menentukan dalam proses pembuatan pakan komplit fermentasi ini yaitu meratanya bahan baku yang kita pakai jadi proses pemerataan atau kita mencampurnya itu harus juga harus maksimal bisa juga temen-temen pakai garuk atau secara manual seperti saya jadi kita angkat seperti ini atau bisa juga temen-temen pakai molen atau mesin dan apa mixer lainnya yang dari pabrikan jadi saya pros kita angkat seperti ini kita angkat kita hamburkan sampai rata jadi nanti tester kadar airnya jelas nanti kelihatan jadi merata tidaknya dari bahan baku yang kita pakai dan nanti kita bisa tester kadar air dan seperti apa nanti kadar airnya cara tesnya temen-temen bisa menyimaknya dan nanti bisa dipraktikannya di kandangnya jadi seperti ini ini pelan-pelan biar rata benar-benar jadi tidak ada yang kering tidak ada yang basah tapi pas cara tes kadar air yang paling mudah dan sederhana yang perlu temen-temen ketahui selain pakai alat tester kadar air cara manual menurut saya pribadi lebih baik dan hasilnya pun tak kalah jauh dengan pakai alat tester kadar air seperti apa temen-temen bisa perhatikan setelah semuanya bahan baku tercampur dengan sempurna secara merata yaitu kita ambil secukupnya dari bahan kecil semisalnya seperti ini kita genggam kita genggam rat-rat seperti ini di sela-sela jari tidak keluar air jadi tidak ada yang netes dan tidak ada air yang keluar ketika kita buka ini wajib menggumpal tidak boleh pudar nah seperti ini jadi masih menggumpal jadi kadar air ini kurang lebih diantara 26 sampai 27 persen dan di tangan pun juga juga kering ya nantinya akan menjadikan pakan komplet ini berhasil lebih bagus lagi dan hasilnya pun juga nanti lebih sempurna karena kadar air yang saya minimalkan di 26 sampai 76 persen ini perkiraan saya tapi eh teman-teman perlu ketahui juga semakin rata kita dalam mencampur bahan baku semakin hasilnya semakin bagus juga jadi seperti itu dan langkah selanjutnya seperti apa nanti akan saya simpan satu dalam tong yang kedua nanti ada apa alat press mini atau secara manual nanti juga akan kita lihat prosesnya seperti apa teman-teman bisa kita simak videonya sampai akhir dalam pengisian tong yang perlu wajib kita ketahui yaitu kita mengisinya secara sedikit demi sedikit jadi kita isi jadi ini sudah saya isi eh apa namanya sebagian dari pakan komplet fermentasi yang kita buat hari ini jadi kita isi cukupnya setelah itu kita injak sampai padat jika kita merasa sudah padat kita isi lagi sedikit demi sedikit satu skop atau dua skop lanjut setelah itu kita padatkan lagi sampai padat jangan sampai teman-teman mengisi terlalu banyak dan nanti ketika diinjak itu enggak enggak maksimal hasilnya jadi mempengaruhi kualitas hasil pakan komplit fermentasi yang kedua yaitu cara penyimpanan yang saya lakukan berbeda dengan video-video sebelumnya yaitu saya pakai alat press manual nantinya setelah selesai saya press di alat manual ini nanti terus saya lapisi plastik dan nanti akan saya vakum jadi untuk penyimpanan juga lebih murah lagi daripada harga tong yang semakin hari semakin hari semakin kita naik terus jadi biaya untuk pembuatan pakan fermentasi khususnya itu biar lebih murah jadi saya pakai alat press ini seperti apa pengisiannya sebenarnya sama saja jadi kita masukkan sedikit demi sedikit kita injak-injak padat dan setelah nanti penuh ini saya sediakan juga tali rafia nanti sebagai pengikat setelah pakan komplit kita press kita ikat biar nanti tidak hancur setelah itu kita lapisi dengan plastik dan kita vakum dan kita siap untuk menyimpannya setelah kita selesai mengisi padat tong lanjut setelah itu kita rekatkan klemnya jangan lupa ditata sebaik mungkin jangan sampai ada rongga udara yang masuk setelah itu kita kunci seperti ini dan ketika sudah kita kunci dengan sempurna tongnya kita balik biar apa biar nanti penekanan dan hasil fermentasi tidak adanya terjadinya jamur dan hasil lebih sempurna dan pastinya tidak ada rongga udara dan pada isi isi di dalamnya nanti akan ada penekannya jadi kita balik seperti ini kita simpan nah kita balik seperti ini jangan lupa untuk teman-teman yang mungkin suka lupa dengan proses fermentasinya sudah berapa hari jangan lupa dikasih apa tempelan pakan komplit fermentasi dikasih ini nama tanggal sekian saya hari atau hari ini saya buat nah nanti kita bongkar pada satu bulan kemudian jadi proses pemeraman minimal yang saya lakukan yaitu empat minggu atau satu bulan setelah itu baru saja saya saya sajikan ke ternak untuk lebih hasil lebih maksimal lagi yang selanjutnya yaitu untuk proses penyimpanan eh pada apa pres manual ini kita lihat setelah saya isi kurang lebih ketinggian 60 cm secara padat kita buka nah seperti ini teman-teman hasilnya teman-teman nanti bisa lihat secara jelas kita buka atau kita ambil presnya nah seperti ini jadi kita tinggal ikat tujuannya apa biar nanti hasil pakan komplit fermentasi ini nanti tidak tidak pudar kita bisa ikat pakai rapiah atau pakai tali jenis lainnya jadi kita ikat seperti ini sesuai bagiannya kita lihat kita lihat setelah selesai eh apa kita ratakan semuanya selanjutnya kita buang anginnya biar nanti hasilnya lebih maksimal lagi dan tidak terjadinya jamur dan lain-lain nah jika sudah selesai kita ikat eh benar-benar rapat yang lain nanti kita bisa masukkan dalam tong ataupun kita bisa buat seperti ini secara apa bertahap dan lebih mudah lagi untuk teman-teman semuanya dalam pengaplikasian dalam proses pembuatan pakan komplit fermentasi terima kasih teman-teman yang sudah menonton video kami dalam pembuatan pakan komplit fermentasi bisa untuk laktasi dan juga bisa untuk penggemukan dengan probiotik bio M plus semoga teman-teman bisa mempraktikannya jika ada kekurangan ataupun apa teman-teman bisa lewat komen atau teman-teman yang mau mendapatkan probiotik M plus dan kebutuhan ternak lainnya bisa WA ke WA saya atau bisa cek deskripsi video ini dan semoga tayangan video pada kesempatan kali ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya salam peternak kecil dari pro dari gerobokan Jawa Tengah kami ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati